Rekan-rekan BINUSIAN dan seluruh pemirsa BINUS TV yang sangat saya banggakan, sebelum mengakhiri bulan Agustus tahun 2016 ini, tentu saya ingin menyampaikan banyak terima kasih dan mengajak kita semua bersyukur atas semua yang sudah kita lalui di bulan Juli dan sampai Agustus ini. Kita memulai dengan ulang tahun BINUS di Nusantara pada 1 Juli dan nanti akan terus berjalan sampai di bulan Oktober dan November. Kita juga melalui bersama kegiatan wisuda yang ke-54 yang memberikan banyak inspirasi kepada kita untuk terus meningkatkan pendidikan dan juga mendoakan kepada seluruh wisudawan alumni BINUSIAN untuk bisa sukses di pengabdian yang baru. Kemudian di Agustus ini juga, kita sudah memulai menerima anggota BINUSIAN baru dengan program Freshman and Dispon Program, FIP, yang selalu diterus kita tingkatkan supaya para BINUSIAN baru, BINUSIAN 2020 ini bisa sukses lebih berbaik lagi di masa yang akan datang. Saya ingin mengajak kita semua untuk melihat juga hal-hal yang kita lakukan di bulan September nanti. Jadi, tentu kita akan mengawali dengan perkuliahan awal tahun ajaran baru. Dan tentu saja satu informasi penting, di tanggal 29 Agustus ini, mengakhiri bulan Agustus ini, kita BINUS University akan melantik para ketua jurusan, ketua program studi baru yang akan mengabdi untuk kepentingan BINUSIAN dengan masa pengabdian dari tahun 2016 sampai 2019. Mari kita bekerja lebih keras, lebih baik, lebih pintar, supaya BINUS University yang kita cintai dan seluruh komunitas BINUSIAN bisa terus berkembang menjadi komunitas yang baik. Selamat berkarya. Terima kasih. Terima kasih.